Hai maksimum dari sekarang 22-24 jam Puluhan Bopoto kembali melakukan aksi demonstrasi di Geraha Persib, kawasan Sulanjana, Bandung, Hari Selasa, 5 Oktober 2021. Aksi ini imbas dari hasil mengecewakan Persib Bandung pada seri pertama BRI Liga 1. Dalam aksinya, Bopoto menyampaikan 5 poin yang menjadi tuntutan Bopoto. Nah berikut ini adalah 5 poin tuntutan Bopoto kepada manajemen Persib. Yang pertama, manajemen PT PBB bertanggung jawab dan meminta maaf atas semua kegagalan Robert Rene Alberts dalam mengangkat prestasi Persib. Yang kedua, menyingkapi poin pertama tidak ada negoisasi lagi dengan hashtag Rene Out. Poin ketiga, seluruh jajaran manajemen PT PBB tidak terkecuali pelatih tak layak mempolarisasi dan mengotak-otakkan Bopoto berdasar kategori. Poin keempat, menuntut keseriusan dan kesungguhan manajemen PT PBB dalam mewujudkan dengan hashtag Persib juara di akhir musim ini. Poin kelima, tagar menang bersama wajib diganti dengan tagar Persib juara. Terima kasih telah menonton! Performa Persibaya Surabaya yang dibawa harapan memunculkan wacana pemecatan sang pelatih Aji Santuso. Terdapat kelompok supporter Persibaya yang menilai pelatih berusia 51 tahun ini gagal membawa timnya meraih hasil yang diharapkan. Tim berjuluk Bajo Lijo ini mengakhiri seri pertama BRI Liga 1 dengan hasil yang jauh dari harapan. Mereka kini menuduki peringkat ke-12 kelasemen sementara dengan raihan 6 poin, hasil 2 kali menang dan 4 kali kalah dalam 6 pertandingan. Persibaya bahkan berstatus sebagai tim dengan pertahanan paling buruk. Tim asal Kota Palawan ini telah kebobolan 12 gol. Situasi ini sempat membuat nama Aji didesak mundur oleh supporter Persibaya Surabaya, Bonek. Tagar Aji Out di media sosial juga mengemas saat menelan 2 kekalahan beruntun dari PSM dan Bayangkar AFC. Beruntung Persibaya mampu menengkuk PSS Seleman dengan skor 3-1 di pekan kelima. Tapi, laga terbaru saat kalah 2-3 dari PSS membuat nama Aji Santoso kembali mendapat tekanan dari Bonek. Masalahnya, siapa penggantinya jika Aji Santoso hengkang? Entah dipecat manajemen Persibaya atau memilih mundur, nyaris tak ada nama yang layak untuk menggantikannya dalam situasi seperti ini. Asrul Ananda, sang pemilik klub, telah mengungkapkan bahwa Persibaya tidak memasang target juara di musim ini. Menariknya, keterpurukan Persibaya diimbangi dengan berstatus sebagai tim dengan produktivitas gol tertinggi di BRI Liga 1 dengan mencetak 10 gol. Penyerang PSS Seleman Irfan Bahdim dikabarkan mundur dari tubuh Langjawa. Isu hengkangnya Irfan Bahdim bermula dari ketiadaan sang pemain dalam video yang diunggah dalam akun Instagram resmi klub hari Selasa 5 Oktober 2021. Dalam video berdurasi sekitar setengah menit itu, para pemain PSS Seleman secara bergantian menyampaikan keluh kesah mereka terhadap performa tim selama seri 1 Liga 1 2021. PSS Seleman mengalami rentetan hasil kurang memuaskan hingga menempati posisi bawah kelas main sementara, tepatnya di peringkat ke-14. Para pemain juga berharap supporter tetap memberikan dukungan dan doa agar performa PSS Seleman segera membaik pada laga selanjutnya. Ada pun ketiadaan Irfan Bahdim dan Arthur Irawan dalam video tersebut menjadi pertanyaan tersendiri bagi para supporter. Tak sedikit yang menyayangkan jika Irfan Bahdim benar-benar angkat kaki. Kabar kepergian Irfan Bahdim juga sudah menyebar luas di berbagai akun media sosial. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa kepastian Bahdim keluar dari PSS Seleman akan dirilis dalam waktu dekat secara resmi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!